Penyanyi Zamani Ibrahim 51 sudah mempersiapkan diri untuk menjalani pembedahan, membetulkan tulang belakang melengkung akibat penyakit skosis di sebuah pusat perubatan swasta di Charles pada 7 November ini. Zamani berkata persediaan mental adalah perkara paling utama di titik beratkan berikutan pembedahan besar kali terakhir. Dia pernah melakukan pembedahan membuang batu karang kira-kira 20 tahun lalu. Zamani mengharapkan peminat mendoakan kesejahteraan dan urusan pembedahannya berjalan lancar serta dipermudahkan. Perasaan takut tetap ada tetapi bukanlah disebabkan bimbang perkara buruk berlaku. Segala-galanya saya serahkan kepada kekuatan Allah. Saya agak takut karena ini adalah pembedahan besar pertama yang dilalui. Saya dimaklumkan pembedahan akan mengambil masa selama 2,5 jam. Saya akan ditidurkan ketika pembedahan. Dari segi persiapan fizikal, saya mengikut saranan dokter mengamalkan diet dan mengambil banyak vitamin. Sebelum ini saya hanya pernah melakukan pembedahan kecil membuang batu karang katanya kepada BH Online selepas majlis bacaan yasin dan doa selamat secara virtual malam tadi. Zamani memerlukan rehat sehingga 3 bulan sebelum kembali bekerja. Berkongsi mengenai kondisi diri selepas pembedahan, penyanyi syair si pari-pari itu berkata, dia memerlukan rehat sehingga 3 bulan sebelum kembali bekerja. Mengikut peranan dokter, saya boleh pulih dalam tempoh 2 hingga 6 minggu bergantung kepada daya ketahanan tubuh. Sepenjang tempoh ini, saya perlu mendapatkan rawatan susulan dan menjalani latihan fisioterapi. Bagaimanapun, saya akan pulih hingga boleh kembali aktif mungkin memakan masa hingga 3 bulan. Itu pun bergantung kepada kekuatan antibody ujur vokalis kumpulan SLIM ini. Pada majlis itu, Zamani mengharapkan peminat dapat mendoakan kesejahteraan dan urusan pembedahannya berjalan lancar serta dipermudahkan.